Ini berita pertama, aduh diduga akibat arus pendek listrik nih. Nah, jadi ini aduh kebakaran nih lor. Kebakaran kembali terjadi di jalan Profesor Muhammad Yamin, RT19 Payolebar, Kota Jambi. 5 ruko terbakar dalam kejadian itu lor. Dan api diduga muncul akibat arus pendek listrik di Salaseko Ruko. Kek mano beritanya? Ini dia. Kebakaran kembali terjadi di jalan Profesor Muhammad Yamin, RT19 Payolebar, Kota Jambi. 5 ruko terbakar dalam kejadian itu. Api diduga muncul akibat arus pendek listrik di Salaseko Ruko. Api pertama kali muncul diketahui pukul 14.15 waktu Indonesia Parat, Selasa 22 Agustus 2023. Menurut beberapa saksi dalam peristiwa tersebut, api pertama kali terlihat di ruko penjahit baju, lalu merambat ke ruko travel dan konter posa. Sementara itu yang terbakar berada di bagian atas ruko. Sekretaris Damkar Kota Jambi, Doni Sumat Priyadi, menyebut 5 ruko yang terbakar itu terdiri dari 4 ruko per lantai 2 dan 1 ruko lantai 1 dalam keadaan kosong. Sementara bagian yang terbakar hanya di lantai 2. Jadi kebakaran di pukul 14.00 lewat 9 tadi siang di RT19, Kelurahan Payolebar, Kecematan Jelutung, Kota Jambi, yang terbakar sebanyak 5 unit ruko, 1 ruko, 1 lantai, dan ada 4 ruko, 2 lantai. Dugaan sementara kebakaran yang terjadi siang hari ini itu dugaannya arus pendek. Ini tim juga sedang bekerja dengan rekan-rekan yang lain untuk mengecek penyebab kebakaran yang terjadi pada siang hari ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena arus pendek. Tim juga sedang bekerja dengan tim lainnya guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Sementara ini, tak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut untuk kerugian di Taksep mencapai ratusan juta rupiah. Setelah satu jam berjepaku dengan api, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Parat, api berhasil dipadamkan.